Sak derengeng lajengakan mirsani video sak jangkepipun Kulaturi kapureh nutul tombol subscribe Sopados boten ketinggalan video sak lajengipun Kagem kemanfaatan video meniko Monggo dipun like, komen, lanugi share Mugi panjenengan sedoyo, pinaringan seger waras Bejontunya beju akhirot Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang selalu support, yang selalu dukung Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan Selalu dalam kebahagiaan Diberi kelancaran rezekinya Dan selalu diberi kebahagiaan dari alam semesta Pada kesempatan kali ini Saya menyempatkan diri untuk live streaming bersama Sinau bareng Berbagi edukasi Berbagi motivasi Dalam perjalanan hidup Ataupun tentang keilmuan spiritual Pertama, marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur kita Kepada Tuhan semesta alam Rasa hormat Dan bakti kita Kepada kedua orang tua kita Yang telah mengandung Melahirkan Kita Di alam semesta ini Dan tidak lupa Rasa bakti kita kepada leluhur Leluhur kita Tanpa leluhur kita Kita juga tidak akan Lahir di alam semesta ini Tanpa leluhur Tidak ada orang tua kita Makanya Wajib kita menghargai Leluhur Leluhur kita Dan juga Rasa hormat Dan bakti kita Kepada Para sesepuh-sesepuh Para guru-guru kita Yang telah memberi Pencerahan Dalam perjalanan Hidup kita Pada live streaming ini Saya Mengambil tema Sikir ma'rifat Sikirnya orang ma'rifat Membaca Dalam Diam Kebanyakan orang Di saat sikir Itu membaca Dan menghitung Tetapi untuk orang-orang Yang sudah ma'rifat Yang sudah dekat Sudah nyawici Dengan gustinya Yang dia lakukan Hanyalah diam Dia mengkaji Dia merenungi Dan dalam kajian Dan renungan Inilah yang disebut Membaca Apa yang dibaca Tanpa ucapan Kok bisa membaca Apa yang dibaca Dirinya sendiri Pertama Agar mampu Mengenal dirinya Sendiri Mampu Mengkaji dirinya Sendiri Dari mana Asal Raganya Dari mana Penciptaannya Dikodratkan Sebagai apa Apa yang harus Dilakukan Setelah dilahirkan Di dunia Dan kemana Kembalinya Itulah kajian Dan kebanyakan Orang Bingung Dengan Masalah Dan urusannya Sendiri Sendiri Urusan Apa Keinginan Keinginan Dan Hawa Napsunya Sendiri Sendiri Di saat Menghadapi Masalah Baru Mendekatkan Diri Dengan Gustinya Di saat Mendapatkan Masalah Di saat Tidak Ada Masalah Lupa Ini Yang Sering Kita Dapatkan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Orang Kalau lagi Susah Gaya Sadar Setelah Mengikuti Hawa Napsunya Setelah Mengikuti Keinginannya Akhirnya Jatuh Akhirnya Tumbang Baru Sadar Baru Berpikir Bagi Orang-orang Mak Repat Sikir Itu Berpikir Kembali Ke Kesadaran Diri Disitu Kamu Bisa Menghitung Menelah Mengkaji Tentang Hidupmu Sendiri Makanya Kalau orang Bermasalah Disuruh Banyak Banyak Bersikir Banyak Banyak Berpikir Tentang Masalahmu Kamu Akan Mendapatkan Petunjuk Dari Dirimu Dirimu Hutang Banyak Coba Merenung Bisnis Hancur Coba Merenung Mengkaji Diri Panjeningan Sendiri Kok bisa Seperti Itu Karena Apa Tidak Ada Sebab Kalau Tidak Ada Akibat Pasti Ada Akibat Itu Disebabkan Siapa Kalau Kita Kembali Kesadaran Diri Semua Itu Dari Diri Kita Sendiri Dari Dari Diri Kita Sendiri Tidak Usah Kita Menyalahkan Yang Lainnya Kita Kaji Diri Kita Sendiri Sendiri Kebingungan Itu Dari Diri Kita Sendiri Hidup Kita Bermasalah Hidup Kita Susah Usah Kita Hancur Itu Dari Diri Kita Sendiri Mungkin Dulu Di Saat Panjen Dengan Kita Ini Sukses Kita Lupa Berpikir Kita Hanya Mengikuti Rasa-rasa Kita Saja Pengen Ini Pengen Itu Pengen Menikmati Ini Pengen Menikmati Itu Di Saat Sudah Jatuh Baru Berpikir Baru Sadar Baru Sadar Telat Sadarnya Saat Sudah Habis Baru Sadar Itulah Manusia Karena Kita Memiliki Hawa Napsu Jin dan Setan Itu Ada Dalam Diri Kita Yaitu Wujudnya Hawa Napsu Kita Rasa Kita Keinginan Kita Itu Wujud Dari Kalau Kita Hanya Mengikuti Itu Mengikuti Rasa Kita Keimanan Kita Tipis Mudah Terombang Ambing Tugasnya Itu Mengombang Ambing Pikiran Rasa Itu Bukan Pikirannya Yang Kemana Mana Rasanya Yang Kemana Mana Lihat Tetangga Beli Mobil Gak Enak Hati Rasanya Pengen Punya Iri Lihat Perempuan Cantik Rasanya Pengen Memiliki Rasanya Bukan Pikirannya Dalam Diam Orang Makrifat Membacanya Mengkaji Diri Sendiri Dulu Menghargai Diri Sendiri Dulu Menelaah Diri Sendiri Dulu Oh Oh Raga Raga Dari Alam Semesta Air Angin Api Udara Berarti Saya 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 Harus Melestarikan Tanah Air Pidara Itu Harus Kita Jaga Kita Lestarikan Karena Apa Itu Dasar Penciptaan Raga Kita Hasil Dari Itulah Jadinya Diri Kita Cuma Cenderung 75% Kita Dari Tanah Karena Apa Yang kita Makan Adalah Hasil Dari Tanah Yang Kita Injak Injak Tiap Hari Yang Kita Kencingi Yang Kita Buangi Sampah Dan Tanah Itu Untuk Belajar Kesabaran Tanah Jiwa Saya Itu Raganya Darah Dari Air Amarah Rasa Alwamah Itu Dari Apinya Rasa Itu Dari Hidup Kita Dengan Angin Kita Bisa Bernapas Makanya Orang Orang Yang Memahami Nafas Itu Akan Sadar Hidupnya Kalau Sampan Masih Hidup Kalau Sudah Tidak Bernapas Sampan Meninggal Jiwa Saya Karena Saya Dicipta Dari Orang Tua Orang Tua Dulu Ada Leluhur Saya Karena Leluhur Orang Tua Ada Dari Kakek Ada Buyut Ini Turun Temurun Pertalian Darah Karena Apa Paham Sejarahnya Paham Leluhur Leluhurnya Menghargai Leluhur Leluhurnya Kalau Kita Tidak Mau Menghargai Leluhur Kita Hilang Sejarah Sejarah Dalam Diri Kita Sendiri Leluhur Orang Lain Hafal Leluhur Sendiri Lupa Cakekmu Siapa Si A Buyutmu Tidak Tau Itu kan Sejarahmu Sendiri Kenapa Kita Tidak Tau Salah Kita Disitu Sebenarnya Itulah Berpikir Berpikir Zikir Dikiro Berpikirlah Hitunglah Dalam Setiap Gerak Perjalanan Hidupmu Kalau Kamu Tidak Pandai Menghitung Rugi Hidupmu Rugi Kita Itu Tidak Ada Manfaatnya Hidup Hidupan Kayak Bangke Hidup Bangke Berjalan Tidak Ada Gunanya Padahal Urip Urup Orang Dinamakan Hidup Itu Kalau Sudah Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lainnya Bisa Menghidupi Yang Lainnya Bisa Saling Melengkapi Dengan Yang Lainnya Membaca Itu Tadi Membaca Agar Mengenal Diri Sendiri Oh Raga Saya Ini Dari Alam Semesta Pantesan Kalau Saya Mati Itu Di Kubur Kembali Ke Tanah Kalau Saya Dibakar Yaudah Apa-apa Kembali Ke Api Tidak Usah Dibeda-bedakan Unsurnya Ada Tidak Usah Dijadikan Permasalahan Kalau Hilang Di Laut Ya Sudah Kembali Ke Air Sama Ada Ada Yang Rebet Tuhan Kita Mengikuti Rasa Kita Kita Tidak Mau Berpikir Disitu Makanya Zikir Itu Berhubungan Dengan Nafas Agar Sadar Hidup Sadar Diri Tau Diri Mawas Diri Itu Kunci Dari Zikir Kalau Alih Zikir Tapi Tidak Tau Diri Tidak Mawas Diri Jangan Ngomong Alih Zikir Namanya Ahli Ngoceh Simpel Itu Sebenarnya Hidup Banyak Orang Berlomba-lomba Mencari Kebaikannya Sendiri Sendiri Karena Takut Takut Dengan Dosanya Takut Dengan Tuhannya Takut Tidak Tidak Dibilang Orang Baik Takut Dicaci Orang Hanya Menuruti Rasa Ketakutannya Sediri Tidak Ada Keikhlasannya Karena Takut Itu Tadi Hilangkan Rasa Ketakutan Jalani Hidup Sebagai Mana Kodrat Yang jarang Disadari Makan Pentingnya Kesadaran Diri Itu Disitu Jangan Hanya Mengikuti Rasa Kita Saja Pentingnya Sadaran Diri Nah Sikir Itu Dihitung Kembali Sudahkah Kita Berguna Dalam Hidup Kita Sudahkah Kita Bermanfaat Untuk Yang Lain Sembahan Buat Semuanya Yang Sudah Hadir Salam Merayu Salam Kenal Salam Pas Seduluran Dari Kang Tro Dibantu Like Dan Share Apabila Berkenan Itu Sangat Membantu Channel Ini Sampan Berbagi Like Dan Share Saya Berbagi Ilmu Makanya Di saat Orang Banyak Masalah Orang Orang Menghadapi Masalah Dalam Hidupnya Disuruh Bersikir Disuruh Merenung Disuruh Menghitung Kembali Agar Apa Dapat Petunjuk Dapat Jalan Keluar Dapat Penyelesaian Dari Masalah Masalahnya Itu Nah Ini Kalau Dalam Ajaran Jawa Namanya Kembali Suwung Kembali Semedi Kembali Meditasi Bukan Meditasi Itu Puncaknya Suwung Suwung Dan Meditasi Itu Sama Suwung Dan Semedi Itu Sama Semedi Dan Nyepi Itu Juga Sama Mencari Tempat Yang Tenang Itu Namanya Suwung Nyuwung Agar Puncaknya Apa Dapat Petunjuk Dapat Solusi Dapat Solusi Dari Permasalahannya Sebenarnya Disitu Orang Meditasi Kok Puncaknya Katanya Suwung Tidak Ada Apa Apa Tidak Merasakan Apa Apa Itu Mati Halusinasi Puncaknya Meditasi Itu Adalah Petunjuk Karena Kamu Punya Tujuan Dalam Meditasimu Bukankah Hanya Diam Tenang Itu Yang Lupa Orang Membaca Dalam Diam Yang Sering Dilupakan Membaca Dalam Diam Karena Diam Itu Penuh Misteri Contoh Orang Orang Yang Diam Susah Dibaca Orang Lain Tetapi Orang Orang Yang Banyak Bicara Banyak Tingkah Sombong Mudah Dibaca Orang Lain Mudah Dijatuhkan Orang Lain Makanya Diam Itu Mister Bacalah Dalam Diam Agar Kamu Mendapatkan Petunjuk Dari Gustimu Tentang Apa Hidup Masalah Kebahagiaan Rezekimu Kesehatan Kemakmuran Kemakmuran Kebahagiaan Yang Bisa Merubah Hidupmu Adalah Dirimu Sendiri Tidak Siapa Siapa Orang Lain Itu Hanya Memberi Motivasi Dan Sugesti Yang Bisa Dirimu Sendiri Bukan Siapa Siapa Disitulah Kita Harus Tahu Diri Biar Mawas Diri Dalam Perjalanan Hidup Kita Tidak Tidak Asal Asalan Tidak Hidup Hidupan Dipikirkan Dijalankan Dirasakan Rasa Itu Terakhir Untuk Menikmati Hasil Itu Namanya Baru Rasa Bukan Awal Kalau Dirasakan Dulu Bingung Dipikirkan Dicari Caranya Dikerjakan Dijalankan Baru Dirasakan Pasti Nikmat Hidupmu Jangan Baru Punya Masalah Langsung Dirasakan Ngenes Bingung Susah Seperti Mempunyai Masalah Sendiri Di Dunia Yang Lain Banyak Coba Di saat Kita Memiliki Masalah Kita Diam Membaca Apa yang Dibaca Masalah Kita Kenapa Saya Memiliki Masalah Ini Dari Mana Ini Sumbernya Oh Usaha Saya Bangkrut Gara Gara Ini Dibenahi Pasti Ada Petunjuknya Kalau Bingung Dulu Lari Kesana Lari Kesini Cari Orang Pinter Cari Nasihat Orang Orang Yang Diajak Curhat Sama Sama Bermasalah Lucu Pengen Curhat Masalah Tambah Masalah Cari Orang Pinter Ujung Ujung Dipinter Suruh Ini Suruh Itu Suruh Ini Suruh Itu Orang Yang Sendiri Belum Alami Kenapa Kita Lupa Kembali Ke Diri Sendiri Itulah Dinamakan Sikir Kembali Ke Diri Sendiri Berpikir Membaca Diri Kita Sendiri Menghitung Kembali Diri Kita Selama Ini Bagaimana Hidup Saya Sudahkah Berguna Untuk Orang Lain Sudahkah Bermanfaat Untuk Orang Lain Sudahkah Saya Bisa Memakmurkan Keluarga Saya Kalau Sampan Bisa Memakmurkan Bisa Mencermati Diri Sampan Sendiri Bisa Menghitung Diri Sampan Sendiri Bisa Mengkaji Diri Sampan Ya Hidup Tenang Tenang Ketenangan Itu Pastikan Didapat Untuk Orang Orang Yang Sudah Mengenal Gustinya Tidak 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 Mastinya seperti itu Tidak, kebanyakan orang itu merendahkan dirinya sendiri Saya manusia hina, saya tidak punya apa-apa, saya kotor, saya banyak dosa Loh, di saat sampean merendahkan dirimu, itu sampean merendahkan Tuhanmu Karena yang mencipta kamu itu Tuhan Dicipta sedemikian itu, memang karya Tuhan itu sampean harus bersyukur, harus menghargai Bukan sampean merendahkan sendiri Tidak akan ada orang sukses selama dia merendahkan dirinya sendiri Berjuang, semangat, motivasi dirimu Raih apa yang kamu impikan, raih apa yang kamu inginkan Dengan apa? Sikir, banyak-banyak berpikir Dihitung, ditelaah Dicari caranya, dikerjakan Rasa itu terakhir saja Jangan buru-buru merasakan Merasa sudah kaya, berarti belum kaya masih merasa Merasa sudah pinter, berarti belum pinter Karena masih merasa Merasa dekat dengan Tuhan, berarti belum dekat Karena masih merasa Merasa paling baik, berarti belum baik Masih merasa Kalau sudah tidak merasa Hanya dia menjalankan kehidupan Mungkin itu ya Orang baik yang sebenarnya Orang yang kaya sebenarnya Orang yang sukses sebenarnya Karena apa? Sudah bisa memahami dirinya sendiri Yang jarang dilakukan orang Biasanya orang itu baru pinter Sudah mana-mana Sudah kuar-kuar kemana-mana Yang lain sudah dianggap salah Yang lain sudah dianggap bermasalah Pada dirinya sendiri bermasalah Karena orang membaca orang lain itu lebih enak Daripada membaca dirinya sendiri Orang menyalahkan orang lain itu lebih mudah Daripada menyalahkan dirinya sendiri Daripada kita berebut benar Mending kita berebut salah Biar apa? Tidak menimbulkan masalah Coba sekali-kali Di saat bertengkar Di saat ada Sampai langsung Saya yang salah Selesai Saya mohon maaf Saya yang salah Selesai Walaupun tidak salah Itu menandakan kebesaran Hati Panjenengah Kebesaran Kesadaran diri Panjenengah Karena apa? Tidak ingin menimbulkan masalah Susah tapi orang seperti itu Jarang Kebanyakan itu baru bisa Sudah Semua dihakimi Kamu salah Ini salah Caramu itu salah Kamu harus seperti inilah Orang hidup itu Memiliki perjalanan sendiri-sendiri kok Tidak mungkin sama kok Kalau sama Tuhan menciptakan sama Diciptakan berbeda-beda itu Biar saling menghargai Saling menghormati Tidak saling merendahkan Tidak saling menyalahkan Makanya diciptakan perbedaan Biar indah Kalau satu dunia harus sama Seberapa Susah sih Tuhan membuat orang sama Tinggal kunfaya kuntek Semua sama Sama kok Dia maha kuasa Masalahnya Satu dunia Keyakinannya harus ini Kunfaya kuntek Jadi kok Kenapa kok enggak Biar ada perbedaan itu Biar asik Nanti enggak asik Kalau sama semua Laki-laki semua Ya susah Makanya ada perempuan Perempuan semua Ya susah Tumbuhan saja Ya susah Itu yang jarang kita sadari Meditasi Merenung Sikir Itu adalah untuk itu Memahami itu Menyadari Makanya dalam sikir Itu adalah sikir nafas Untuk menyadari hidupnya Sikir kolbu Untuk menyadari Rasanya Terus dilakukan untuk itu Caranya Terserah Yang penting Hasilnya Hasilnya apa? Tingkah laku kita Sehari-hari Hidup kita Sehari-hari Orang itu yang dinilai Tingkah lakunya Bukan masalah Keyakinannya Tingkah lakunya Tata kramanya Budi pekertinya Wujud dari apa? Dari zikirnya Dari meditasinya Dari cakranya Dari kundalininya Wujudnya apa? Tingkah laku itu Namanya adiab Tata krama Itu yang seharusnya kita Benar-benar perhatikan Di dalam diam kita Di saat kita Pinter membaca Maka Akan banyak Petunjuk yang kita Dapatkan Sehingga kita Bisa menghargai Satu dengan Yang lainnya Sesama manusia Sekarang sudah Tidak saling Menghargai Apalagi Dengan hewan Tumbuhan Buang sampah Sembarangan Tidak menghargai Alam Ya kalau Banyak bencana Jangan menyalahkan Alam itu Salah kita sendiri Kurang menghargai Alam semesta Kurang menghargai Alam semesta Itu sendiri Hanya teman-teman Semuanya Yang belajar Meditasi Yang belajar Semedi Disitulah Sebenarnya Puncak Perenungan kita Membaca Membaca Karena kita itu Hidup di alam Nyata Kita juga Hidup di alam Goib Kita itu Hidup di alam Goib Manusia itu Ya nyata Ya goib Yang nyata Tubuh kita Yang goib Rasa kita Jiwa kita Itu goib Dunia ini Tanah air Tumbuhan itu Nyata Tapi angin Kan ya goib Makanya kita Hidup di nyata Ya di goib Sampah juga Sudah bisa Melihat alam Goib Ya gini Makhluknya Ya kayak kita Kita ini Alam goib Jensitan itu Hanya mengganggu Kita itu Tidak cuma mengganggu Merusak ya bisa Membunuh bisa Menyakiti bisa Tidak hanya mengganggu Melebihi kita Kalau kita sadar Nah ini semoga Bisa menjadi renungan Buat teman-teman semuanya Sudah kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Membaca Dalam diam Membaca Membaca dalam Meditasi Membaca dalam Suwung Cobalah Bacalah diri Panjenengan sendiri Dan tunjukkan Hasilnya Dengan tingkah laku Panjenengan Dan menghargai Seluruh alam semesta Disitulah Namanya Manunggalengka Disitulah Sampan sudah Dekat dengan Tuhan Semoga bermanfaat Buat panjenen Semua Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Salam Rahayu 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 Sakung Tomati